Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, orang-orang Apa yang kamu berada di hari ini? Saya harap kamu berada di kondisi yang baik Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilman Warazukni fahma Amin Jalan-jalan ke kota Asmat Tidak lupa membeli mangga Kalau kita ingin sehat Jangan lupa untuk berolahraga Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana sih cara-cara supaya tubuh kita tetap kuat Bagaimana sih supaya jantung kita tetap sehat Oke, untuk membelajarinya Kita simak video berikut ini Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa peredaran darah itu sangat penting dalam tubuh manusia Baik itu untuk mengedarkan oksigen Mengedarkan sari-sari makanan Dan lain sebagainya Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan Untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita Di antaranya adalah beristirahat yang cukup Karena tidur yang cukup Membuat detak jantung menjadi lebih teratur Yang kedua, kita bisa melakukan olahraga secara rutin Berolahraga secara teratur Dapat melancarkan aliran darah Yang ketiga, membiasakan mengonsumsi makanan berisi Seimbang dan rendah lemak Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak Dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah Yang keempat, kita bisa melakukan rekreasi Berekreasi tidak harus berpergian ke tempat wisata Membaca buku, bermain, atau bersantai di rumah Itu juga merupakan contoh sederhana dari rekreasi Karena dengan berekreasi Pikiran kita akan menjadi lebih tenang Sehingga peredaran darah kita pun akan menjadi lebih lanca Perhatikan pantun berikut ini Ibu belanja di pasar murah Tak lupa membeli kangkung seikat Rajin makan sayur dan buah Jantung kuat, tubuh pun sehat Nah, dari pantun yang sudah kita baca ini Kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian pantun tersebut Nah, dari pantun yang sudah kita baca tadi Kita bisa membuat tabel identifikasinya sebagai berikut Dari jumlah baris Pantun tersebut terdiri dari 4 baris Jumlah suku kata tiap baris Baris yang pertama terdiri dari 10 suku kata Baris yang kedua, 11 suku kata Baris yang ketiga, 9 suku kata Dan baris yang keempat, 9 suku kata Jumlah kata dalam tiap baris adalah Baris yang pertama, 5 kata Baris yang kedua, 5 kata Baris yang ketiga, juga masih 5 kata Dan baris yang keempat, juga sama Yaitu 5 kata Nah, baris sampiran dalam pantun tersebut adalah Ibu belanja di pasar murah Atau baris pertama Tak lupa membeli kangkung seikat Atau baris kedua Nah, sedangkan baris isinya adalah Rajin makan sayur dan buah Yaitu terdapat dalam baris ketiga Jantung kuat, tubuh pun sehat Yang terdapat dalam baris keempat Nah, dari pantun tersebut Kita bisa lihat bahwa sajaknya adalah ABAB Nah, dari jenis pantunnya Pantun tersebut merupakan pantun nasihat Kenapa? Karena Pantun tersebut menasehati kita Supaya Kita rajin makan sayur dan buah Untuk kesehatan jantung dan tubuh Nah, amanatnya Kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah Karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh kita Nah, sekarang teman-teman Coba perhatikan pantun berikut ini Buaya putih hidup di rawa Meronta-ronta terjerat jaring Perut sakit menahan tawa Gigi nenek loncat di piring Nah, dari pantun tersebut Teman-teman bisa berlatih Untuk mengidentifikasi Bagian-bagian pantun Dan dibuat tabel Seperti yang sudah kita pelajari tadi Nah, jika masih ada hal-hal yang susah Teman-teman bisa ditanyakan ke Bapak-Ibu guru kalian ya Oke teman-teman Demikian tadi pembelajaran kita Untuk hari ini Nah, apabila ada hal yang masih kurang jelas Bisa teman-teman tanyakan Ke bapak-Ibu guru kalian ya Oke Now, let's close our lesson today By reciting Hamdala together Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihambika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu Subhanahu